Intro Warung atau kedai ingkung milik Pak Malik yang berada di Desa Jeding, Kejamatan Sanankulon, Kabupaten Plitar inilah setiap hari selalu dipenuhi pelanggan dari berbagai daerah. Menu spesial yang menjadi andalan yakni ayam ingkung dan bebe ingkung. Ayam dan bebe ingkung original di kedai malik ini dimasak dengan bumbu rempah-rempah tradisional yang khusus dirajik dan digoreng. Sehingga bumbu meresap hingga merasuk ke daging dan tulang terasa nikmat. Sekuri rasanya membuat penikmat kuliner ketagihan. Ini kedai ingkung di Desa Jeding ini, saya merasakan masaknya enak sekali nih. Apalagi ada bebeknya, bebek yang digoreng, terus kemudian ada sambelan lapanya juga. Ini istimewa nih. Sambelnya ini enggak seperti di tempat lain, ini khas ini. Pedis-pedisnya sedengar tapi ini aromanya itu membuka selera. Sering ke sini? Sering, tapi siap-siap ini keliling, habis kerja gitu, capek atau lapar itu. Seperti siang ini saya mampir di sini, biar bersih semua ini, sudah saya makan. Malik pemilik kede ingkung menuturkan kede ingkung berdiri sejak 2 tahun lalu dan setiap harinya lumayan ramai pelanggan. Menurutnya, dalam sehari rata-rata bisa menghabiskan antara 70 hingga 100 porsi ingkung. Baik ingkung ayam maupun bebek dengan harga variatif. Untuk satu ekor ingkung ayam, dijual dengan harga mulai dari Rp65.000 hingga Rp75.000 lengkap dengan lalapan dan sambalnya. Sedangkan untuk ingkung bebek, satu ekor dijual dengan harga Rp85.000 lengkap dengan lalapan dan sambalnya. Tidak lama Pak berpilih ini? Mulai 2008. Gimana Pak Animo penikmat kuliner di sini Pak? Ya, maaf bilang ini dari awal menjualan sampai hari ini ya lumayan ada peningkatan. Yang paling ramai ingkung ayam atau bebek Pak? Kalau sementara masih di ayam soalnya bebek harganya agak diatasnya. Menunya apa saja sih Pak selain ini? Sini ada ayam ingkung, bebek ingkung, dan pentap ingkung. Nah, bagi para penikmat kuliner yang berwisata ke Belitar, tidak ada salahnya mampir mencicipi kuliner ingkung ayam dan bebek di Kedai Ingkung Pak Malik di Desa Jeding. Dari Belitar, Muhammad Tasrofi melaporkan.